Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Pak Run tercinta Surah ini Pak Run meliput kegiatan jambore Anak-anakku semuanya Kelas 7 MTSN 2 temanggung Nah, anak-anak semuanya ini kelihatan cerah ceria Walaupun semalaman tidak tidur Mereka tetap semangat melaksanakan kegiatan-kegiatan pramuka Yang menyenangkan ini Nah, marilah kita lihat kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan sore ini Nah, ini tenda pertama yang Pak Run kunjungi Sambil kosa Ewe Naepo Selanjutnya kita melihat tenda kedua ini kelihatannya kosong Baru melaksanakan kegiatan-kegiatan ya Nah, sahabat Pak Run tercinta Nanti Pak Run akan tembus ke sana itu ya Nanti setelah pelaksanaan lomba masak-memasak Akan tetapi kita akan melihat kuah di tenda-tenda semuanya ini ya Nah, wih Sudah sibuk-sibuk semuanya Baru makan siang ini ya Wih, mantep-mantep Nah, semua tenda akan Pak Run kunjungi ini ya Nah, orang ketung jalan-jalan Wih, baru masak Wih, nak timpini goreng Ya, itu semuanya Sudah pada persiapan untuk melaksakan kegiatan-kegiatan yang lainnya Nah, Pak Run senang sekali seperti anak-anak itu Ya, berjalan-jalan kemana-mana Main dengan teman-temannya Nah, ini Pak Run sudah mengunjungi tenda putri Nanti akan mengunjungi tenda putra Itu ya Bagaimana suasana Kegiatan-kegiatan di tenda putra Nah, kita kunjungi dulu sebentar Kegiatan Yang ada di tenda putra ini Wih, orang-orang senang-senang makan barang itu ya Ya, ini baru masak apa ya Masak sobat Eh Masak mie goreng Mie godok Mie rebus Sawi Ya, sambal Sob Bakso Dan sebagainya Ya, amin Nah Ada kegiatan-kegiatan banyak Sekali itu ya Nah Wih, ini juga baru makan-makan Makan siang Makan-makanan Makan-makan-makanan Tenanan Itu ya Wah, ini Maksudnya gak goreng lele Wih, lele ini berubah jadi tempe Ini ada lagi Yang sedang masak Sambal goreng Isau malah jadi tahu Oh tempe Malah jadi tempe Oh iya Wah, ini cacilik Makanan-makanan Oke, kalau aku Oh iya, rauk Tengah piring Kurang kudunya Dua kali lipat Tegini madang ya Ben cepat gede Wah, ini kelihatannya Suasana Mendung ya Mau hujan Anak-anak persiapan ini ya Jemuran-jemurannya Sudah mau diambil Dibawa ke tenda Masing-masing Ya Bagus Bagus Ya Nah Teman-teman semuanya Sahabat-sahabat yang tercinta Kita meliput kegiatan Anak-anak yang menyenangkan Membuat hati senang ini Ya Nah Inilah suasana Kegiatan pramuka Tenda putra Gedo madangan Wah, ini kegiatan Sudah berlangsung Dua hari ini Dan nanti malam Akan ada Api unggun Api unggun Nanti malam Semoga tidak terjadi Hujan Ya Nah Ini anak-anakku Ada yang sedang memasak juga Di sini Wah, ini ada yang heboh Tempe tahu digoreng Kurang 10 Bayangkan Tempe satu yang goreng 10 Wih Nah Nah Ini adalah kegiatan Tenda yang Paling heboh Wih Tempe gorengnya Meringin Meringin Mantap Mantap Satu orang goreng 10 Wareg Wareg Ini juga baru memasak Tahu goreng Tahu goreng Tempe goreng Nah Kompori kok mati 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 Oh ya Wah ini Arak masak apa ini Tahu goreng Tahu goreng Tempe goreng Semuanya ada Di sini Wah Ini Oh ya Tahu satu yang goreng Cah 10 Wah Lumayan ini Ada yang sudah Kebahagiaan nasinya saja Ada yang sudah Kebahagiaan cabainya saja Ada yang kebahagiaan Lomboknya saja Berambangnya saja Ada yang kebahagiaan Terinya saja Pokoknya Hati senang Happy happy Dimana-mana Pokoknya Mantep Ini kegiatan-kegiatan Yang dilakukan Di sore ini Oke Ini Anak-anak putri Yang sedang melaksanakan Kegiatan-kegiatan Juga persiapan Lomba 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 Ya Tidak ada yang Muka Merenggut Di sini ya Mukanya Semuanya Senang Senang Semuanya Nah Parun akan mendekat ini Kepada Atau pada Kegiatan yang Sedang berlangsung Yaitu Lomba Masak Memasak Menyajikan menu Makanan Ini yang Untuk yang Regu Putra Nah Di sini ada juga Yang sudah Menyajikan menu-menu yang Menul-menul yang Indah-indah Menyenangkan Menyenangkan Nanti kalau Jadi nilai ini Bagian Pak Runtung Ngetek Ini Wah Mantep Ini ya Siap Wah Ini sudah Disajikan Semuanya Yang akan Dilombakan Oleh Anak-anak Nah Harapannya Dengan mengikuti Berbagai kegiatan Ini anak akan Memiliki Banyak sekali Keterampilan Keterampilan Yang dibutuhkan Untuk Kehidupan Masa depan Mereka Nanti Nah Nah ini Juga sedang Menyajikan Panggilan Untuk membantu Salah satu teman Anggota kalian Membawa Di sini Nah itu ada Guru Sekali lagi Panggilan Untuk membantu Persiapan Untuk kepenilaian Nanti Nah Semuanya Sudah Siap Sedia Di depan Satu-satu Ditunggui Wah Ini ada Ada berbagai Regu Ya Ada regu Oppo Regu Bebek Regu Entok Regu Anggrek Onor Regu Apa Seruni Regu Seruni Dan sebagainya Dia Nah Ini Kegiatannya Memang Mantep Pokoknya Wah Inilah Nah Sebagian Yang sudah Kita liput Kita lanjutkan Pada berbagai Kegiatan Kegiatan Lainnya Ya Di samping Masak Memasak Masih ada Lagi Nanti Kegiatan Nah Ini akan Tapi kita akan Tumpaskan dulu Kegiatan Lomba Lomba Masak Ini Wah Itu Buku Berjajar Di sebelah Sana Regu Putri Sudah Lengkap Ragu Putri Sudah Lengkap 18 Regu Yang Putra Barat 1 2 Rengka Sedang ada Persiapan Untuk yang Regu Putra 20 Menit Lagi Termasuk Penyajian 20 Menit Lagi Termasuk Penyajian Penyajian Makan Hanya Sebagian Dari Anak-anak Ini Sedang Mempersiapkan Yang Akan Disajikan Di Dalam Penilaian Lomba Masak Memasak Ini Ada Anggur Ada Hacin Ada Apeng Ada Yang Putri Dulu Bisa Dimulai Nah Sedemikianlah Sahabat Pak Arun Yang Ini Pak Arun Sudah Meliput Kegiatan Cambore Kelas 7 MTSN 2 Temanggung Semoga Kegiatan Kegiatan Ini Bermanfaat Berkah Kepada Anak-anak Gu Semuanya Sesuai Sesuai MTSN 2 Temanggung Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh